Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak, sebentar kami akan memulai ibadah kami, kami mau memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini, kami undang Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kami Bapak, sehingga kami boleh merasakan hadiratmu ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami, haleluya, amin. Siap memuji Tuhan, Bapak Ibu seandong terbangkit berdiri. Lebih dari pemenang dalam segala Perkara, Iblis telah di kalahkan oleh kuasa darahnya, jika Allah di pihak kita siapa dapat melawan, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala Raja. Haleluya, kibarkanlah pemenang. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Beri putangan untuk Tuhan kita. Beri putangan untuk Tuhan kita. Beri putangan untuk Tuhan Yesus Raja, kita lebih dari pemenang. Angkat samannya Bapak Ibu, kita katakan. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala Raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan, kita lebih dari pemenang. Ayo, semua pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala Raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Bapak, thank you, Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau datang menyembah Tuhan di tempat ini siang hari ini. Kami mau bersyukur untuk pengorbanan Tuhan di kayu salib. Oleh karena cinta Tuhan, kami boleh hidup baru. Kami boleh bebas dari dosa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memuji Tuhan, kami mau nyembah Tuhan. Terima kasih 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 telah menonton 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 Kita harus menonton Terima kasih telah 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 menonton Om Kristus harganya sangat mahal, Bapak Ibu Saudara. Harganya adalah, nextnya, Kristus harus turun ke dunia. Membayar setiap kesalahan dan dosa manusia, seluruh dunia ditumpahkan kepada dia. Itu adalah harga yang harus dia bayar dan sangat mahal. Saudara nanti baca di rumah aja Ephesus 2, ini adalah keadaan manusia. Ephesus 2 ayat 1-3, saya akan bacakan dengan cepat. Paulus bilang, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa. Karena kamu hidup di dalamnya, kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Ayat 3-nya, sebenarnya dahulu kami semua juga termasuk di antara mereka. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menurut hendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti yang lain. Keadaan manusia ketika berdosa, kita tuh sudah mati. Sudah artinya bukan hampir mati. Kalau saudara bilang, aduh aku hampir aja kehujanan, berarti belum kehujanan. Tapi kalau aku udah kehujanan, sudah. Nah firman Tuhan bilang, Paulus bilang, kita sudah mati karena dosa-dosa kita. Kita hidup di dalamnya. Manusia, aduh gak layak di hadapan Tuhan. Dan kita gak akan pernah bisa bayar hutang kita, harusnya kita mati masuk neraka. Dengan setiap kesalahan kita, siapa yang bisa bayar? Kalau dosa satu kali kita lakukan dalam satu hari, tujuh kali kita lakukan dalam seminggu. Dalam sebulan kita udah lakukan 30 dosa, kalau satu kali tuh, satu hari tuh. Satu tahun kita udah lakukan 365 dosa. Dan saudara kali umur saudara saat ini. Gak bisa bayar kita, gak layak kita. Gak akan pernah bisa dengan saudara datang ke menara doa 24 jam. Saudara ikut doa pagi, semalam suntuk. Pagi happy. Gak bisa. Saudara mau pelayanan, wah pede. Pede nanti jam 12 nih, pedenya nih. Pede smartphone. Saya datang jam 5 pagi. Kesini saudara. Dari bawah udah angkat tangan, dari bawah tangga. Haleluya. Disanggin rohaninya. Mau pake baju aja, baju biru atau baju hitam. Oh tuh penyembahan dulu, usah dah. Saudara mau pelayanan, yud kek, dewasa muda kek, dewasa tua kek. Ikut terus. Tapi itu adalah sebuah usaha. Kita gak bisa bangun jembatan itu dengan usaha kita. Shalom. Sirena Tuhan bilang itu adalah pemberian Allah. Kemurahan Allah. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita berdoa 5 jam sehari, itu bukan karena usaha kita. Tapi karena kita mengasihi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Halo. Kalau kita melihat kebaikannya dia. Manusia udah hancur dalam dosa. Sehingga butuh jembatan ini dan harganya sangat mahal. Jawabannya dari Ephesus 2, verset 1-3 itu ada di Ephesus 2, verset 4-6. Nanti saudara baca di rumah. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunnya kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Haleluya. Nah saudara, kalau kita melihat inilah yang terjadi hasilnya. Saya boleh undang kakak pemain keyboard. Saya tutup dengan ini. Inilah yang terjadi. Rahmat. Yang harusnya kita dimurkai. Tapi kita beroleh kebaikan karena kayanya rahmat Tuhan dalam hidup kita. Grace, anugrah. Anugrah tuh kaya gini loh saudara. Saudara pernah pesan makanan dari Ojol ya, sering dong. Suka kasih tip. Itu grace namanya. Dia gak pantas, dia gak layak dapetin tapi karena kemurahan saudara. Saudara kasih. F ya, GGGG. Tapi saudara kasih. Nah kita melihat disini saudara. Saudara kasih 10 ribu, 20 ribu, 50 ribu, ya. Nah saya melihat. Itulah grace. Sesuatu yang dikasih. Yang kita gak pantas dapetin. Tapi Saya melihat karena memang grace yang Tuhan kasih itu sangat besar saudara. 5 ribu kita kasih, 10 ribu atau 50 ribu kita kasih buat tip. Saudara kan gak kasih semuanya kan. Buat gojek itu. Atau Ojol itu. Sorry. Saudara gak kasih semuanya. Saudara kan gak saya kasih tip ya. Semua hartaku aku kasih buat kamu. Rumahku. Mobil. Ambil. Enggak. Tapi Tuhan kasih semua untuk kita. Termasuk hidupnya saudara. Dan itu yang kita rayakan. Jumat Agung. Pasca. The grace of God. This is not a cheap grace. This is not a hyper grace. Wah aku udah terima anugerah. Aku bebas melakukan dosa. Tidak. This is amazing grace. Dimana respon kita ketika kita tahu ada Tuhan yang mengasihi kita. Kita responi dengan kasih. Yang membedakan agama dengan kekristenan. Kekristenan agama adalah usaha manusia untuk mendapatkan Tuhan. Tapi kekristenan adalah usaha Tuhan untuk mendapatkan kita semua. Sehingga dia harus turun. Jadi manusia sama seperti kita. Dan membayar setiap kesalahan saudara dan saya. Sebetulnya kita gak layak. Wah pas banget tinggal dikit nih saudara nih. Kita butuh air hidup saudara. Terima kasih. Saudara. Dan dia bayar kita mahal. Ini baru nih masih baru nih. Kira-kira saudara mau beli ini baru? Baru loh. Gak mau beli? Baru. Ya kalau misalnya saudara aus lah. Saudara pengen beli. Kira-kira berapa harganya? Rp5.000. Rp3.000. Rp5.000. Harganya Rp3.000-Rp5.000 baru loh. Coba sekarang nih bekas saya yang mau beli. Ada gak? Gak ada. Bahkan kalau mau beli juga harganya lo akan berapa sih? Sekarang saya habisin nih. Ada mau beli? Saya hancurin nih. Botolnya. Ada mau beli? Gak ada juga kan? Saya tutup ya. Saya injek-injek nih nih aku. Botolnya. Ada yang mau beli gak? Gak ada. Ini yang cocoknya dibuang dan binasa saudara. Dibuang ke sampah dibakar selesai. Tapi Tuhan kita melihat. Wah. Saya mau beli ini. Berapa harganya? Apakah cukup? Harusnya. Saudara dihargai. Ya. Saya punya bumi. Bumi buat kamu lah. Buat kamu iblis. Apakah kita seharga? Kagak. Ya alam semestala semaham. Bintang-bintang dibayar mahal saudara. Tapi Tuhan menurut dia itu kurang mahal untuk membayar kita. Yang sudah sampah ini. Dia kasih harga tertinggi buat saudara dan saya. Yaitu darahnya sendiri. Ditebus. Untuk kesalahan kita. Kita yang harusnya binasa. Harusnya jadi sampah dibuang dibakar. Tapi Tuhan beli kita. Dengan nyawanya. Inilah the grace of God. Cinta yang begitu besar. Ada Tuhan yang mengasihi kita. So hari ini saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita percaya. Bahwa Tuhan Yesus baik. Dalam setiap apapun yang kita lakukan. Kalau saudara mungkin ada doa-doa yang tidak terjawab. Apakah tangan yang dipaku tidak membuktikan bahwa Tuhan baik? Apakah hilang salib itu? Salib membuktikan kesungguhan cintanya buat kita. Ketika saudara tidak mendapatkan apa yang saudara inginkan. Apakah saudara langsung bilang Tuhan engkau jahat. Mana buktinya? Karena Tuhan bakal jawab. Ketika saudara tidak mendapatkan doa misalnya keluarga untuk disembuhkan. Mana janji Tuhan? Ketika kesembuhan terjadi. Apakah kita langsung bilang Tuhan jahat. Hilang setiap salib yang dia sudah lakukan. Tangan yang dipaku, kaki yang dipaku, lambung yang ditusuk. Apakah itu kurang membuktikan cintanya untuk kita? Salib membuktikan kesungguhan cintanya buat kita semua. Tidak ada kasih yang begitu besar daripada kasih Yesus Tuhan kita. Yang mau mati untuk kesalahan dan dosa-dosa kita semua. So hari ini, mumpung kita masih di dalam suasana pasca. Mari kita renungkan siapa kita Tuhan. Sehingga engkau secara personal turun ke dunia untuk kami. Siapa kami ini Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur untuk kematian Tuhan dalam hidup kami. Mari kita bangkit berdiri. Karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau lah harta yang tak ternilai. Yang ku miliki dan ku hargai. Yesus sangka ku kagumi. Sekali lagi katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau lah harta yang tak ternilai. Yang ku miliki dan ku hargai. Yesus sangka ku kagumi. Siang hari ini kami hanya mau terus mengingat dan merenungkan kasihmu sungguh besar dalam hidup kami. Dan baru saja kami melewati hari Jumat Agung dan hari Pasca. Biarlah hari ini kami dikalibrasi dengan cintamu kembali Tuhan. Dikalibrasi dengan Injilmu. Bahwa ada Tuhan yang mau mati untuk setiap kami. Ada Tuhan yang begitu mengasihi kami Tuhan. Ada Tuhan yang terlalu baik dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan Yesus kami ada disini. Kami kuat melewati setiap masalah yang sudah kami hadapi. Itu semua karena Tuhan yang terus memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapak untuk kesetiaan Tuhan. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini dalam kesetiaan kami Tuhan. Biar kami terus mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Kepada kasihmu, kepada cintamu. Hingga kami menjalani hari-hari ini di dalam kasih karunia Tuhan. Dan membuktikan kepada banyak orang, rekan kami, keluarga kami. Bahwa kasih Kristus lebih indah dari apapun juga. Dan biar mereka juga menikmati, mencicipi, merasakan kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, silahkan duduk. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Siang hari ini kita dilayani oleh Pastor Marsha Manopo. Mewakili dari PDO Smartfriend kami mengucapkan banyak terima kasih Pak atas pelayanannya. Sharing firman Tuhan. Mengingatkan kita kembali. Pasca pengorbanan Tuhan Yannika Yusalip. Menghapuskan segala dosa kita. Dan Tuhan sudah bangkit sehingga kita mempunyai hari esok. Terima kasih. Kami mengumumkan bahwa siang hari ini kita sudah dilayani oleh singer dari PDO Smartfriend. Full Team terima kasih sebuah musician, singer, pemain musik. Thank you. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kami mengucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir ibadah di siang hari ini. Persembahan nanti bisa diberikan di pintu keluar. Kita akan menutup ibadah kita siang hari ini. Saya persilahkan Bapak Dasme untuk berdoa syafaat. Nanti akan diakhiri doa berkat dari Pak Pendeta. Oke Pak. Teman-teman mari kita satukan hati berdoa. Tuhan ala Bapak yang bertata dalam kerajaan sorga, khalik langit dan bumi beserta kehidupan kami. Ala yang kami kenal, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau hari Jumat ini kembali kami datang menghampiri hadiratmu. Bersekutu bersama teman-teman kami yang terkumpul di dalam PD Emmanuel Smart Friend. Engkau Tuhan sangat baik. Engkau Tuhan yang menuntun kami sehingga kami tidak mendahulukan untuk pergi keluar sana untuk melihat keadaan-keadaan yang di luar. Tetapi terlebih dahulu engkau menuntun kami boleh datang di sini. Menyembah engkau. Mendengar firmanmu. Terima kasih Bapak. Karena itu hanya karena rohol kudus yang Tuhan telah menuntun kami. Hingga kami ada di hadapanmu sebenarnya kami ada saat ini. Bapak Surgawi terima kasih atas firmanmu. Melalui Pastor Marshall engkau telah mengingatkan kami kembali. Bahwa engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Kami melihat begitu lama proses yang Tuhan berikan kepada kaum Israel. Sedemiakian kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terkadang kami melihat begitu besar binatang-binatang buas yang mengejar kami di belakang. Dan di hadapan kami terbentang laut. Kami tidak memiliki pilihan. Dalam waktu yang tepat Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan memberikan titian bagi kami. Sehingga kami bisa melewati jurang itu. Itu adalah Kristus Yesus. Bapak tiada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepada engkau. Dan hari ini kami boleh mengerti itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Persekutuan yang indah di tempat smart friend Tuhan berkati. Berkati para pengurus PD ini. Teman-teman semua yang mengambil bagian. Baik juga teman-teman yang mempersiapkan musik. Pelayanan-pelayanan lainnya. Tuhan engkau berkati. Berkati mereka dalam karir mereka. Di dalam keluarga mereka. Tuhan berkati. Bapak kami mengingat. Perusahaan kami. Engkau berkati Tuhan. Begitu panjang perjalanan tahun demi tahun yang kami lakukan. Yang kami lalui. Kami percaya engkau akan membawa perusahaan ini jauh lebih besar lagi. Tuhan kami doa buat honor kami. Bahwa Franky Wijaya Tuhan berkati. Para jajaran direksi Tuhan pimpin. Beri hikmat dan kebijaksanaan. Sehingga perusahaan ini dibawa ke tempat yang jauh lebih baik lagi. Yang bertumbuh. Dan mendapatkan revenue-revenue yang terbaik. Terlebih khusus bagi unit-unit kerja. Divisi-divisi dimanapun adanya. Tuhan berkati. Baik kami yang ada di dalam perusahaan ini. Engkau berkati Tuhan. Sehingga kami boleh memberikan yang terbaik. Seperti kami memberikan untukmu Tuhan Yesus. Bapak Sergawi kami juga mengingat. Di tahun-tahun politik saat ini. Berbagai para politisi. Politisi sedang mempersiapkan pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Di tahun 2024. Bapak kami memohon Tuhan yang mempersiapkan seorang pemimpin di Indonesia ini. Yang takut akan Tuhan. Begitu banyak infrastruktur yang sudah dipersiapkan bertahun-tahun. Biarlah itu berkesinambungan kepada pemimpin selanjutnya. Bapak Sergawi kami berdoa buat Pak Jokowi dan para jajaran para menteri hingga perangkat pemerintahan desa. Tuhan engkau hadiahkan mereka hati yang takut akan Tuhan. Bapak Sergawi terima kasih Tuhan. Sebegitu banyak permohonan permintaan kami. Kami haturkan di dalam hadiratmu. Dan kami percaya engkau akan memberkati kami dengan apa yang kami butuhkan. Bukan apa yang kami inginkan. Kami serahkan semua hidup kami. Tubuh roh jiwa kami. Di dalam tahan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Doa kami yang jauh dari sempurna ini. Hanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian sebelum kita akhiri pada kita mari kita bangkit berdiri. Dan kita siap untuk terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih anugerah damai sejahtera dari Allah Bapak kita melalui anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan roh kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Maranata Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati selamat hari Jumlah. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala Raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang.